Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Gossip Techno. Tak berselang lama setelah Realme meluncurkan smartphone 5G pertamanya di kelas menengah yakni Realme 8 5G, Xiaomi akhirnya ikut terjun ke medan perang dengan menghadirkan Poco M3 Pro 5G. Sama-sama membawa nama 5G dan memiliki bandrol harga berkepala 2, jelas kedua smartphone ini sangat layak untuk ditandingkan. Kira-kira mana yang lebih unggul? Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 1. Desain Kita mulai dari Poco M3 Pro terlebih dahulu. Poco M3 Pro 5G hadir dengan bodi berbahan plastik polikarbonat dengan warna mencolok khas Poco M series. Layout kameranya terletak di bagian kiri atas dengan balutan aksen hitam yang cukup unik. Di bagian depan, Poco M3 Pro 5G mengadopsi desain poni tetesan air yang cukup jadul. Sedangkan Realme 8 5G datang dengan bodi berbahan plastik polikarbonat glossy, kameranya terletak di bagian kiri atas dengan layout kotak serupa dengan milik saudaranya di Realme 8 series. Di bagian depan, Realme 8 5G datang dengan layar punch hole yang terletak di bagian kiri atas. Kedua smartphone ini sama-sama dibekali dengan fitur NFC. Bicara soal material, keduanya mungkin seimbang. Penentu pada sektor ini terdapat di bagian depan. Desain punch hole melawan poni tetesan air. Ya, kami lebih memilih desain milik Realme 8 5G dibandingkan dengan Poco M3 Pro 5G. 2. Layar Poco M3 Pro 5G dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci Full HD+, 1080 x 2400 pixel 90Hz refresh rate dengan tingkat kecerahan maksimum 400 nits yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Sedangkan Realme 8 5G juga dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,5 inci Full HD+, 1080 x 2400 pixel 90Hz refresh rate dengan tingkat kecerahan maksimum 480 nits. Spesifikasi layar keduanya bisa dibilang identik, jadi untuk urusan layar kami menganggap keduanya seimbang. 3. Catu Daya Poco M3 Pro 5G memiliki kapasitas baterai berukuran 5000 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Smartphone ini didukung teknologi charging dengan daya mencapai 18W. Sedangkan Realme 8 5G memiliki kapasitas baterai berukuran 5000 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Smartphone ini didukung teknologi charging dengan daya mencapai 18W. Tidak ada perbedaan dari spesifikasi catu daya keduanya, jadi untuk urusan catu daya keduanya seimbang. 4. Prosesor Poco M3 Pro 5G dibekali chipset milik Mediatek yakni Dimensity 700 5G yang diperlukan dengan pengolah grafis Mali-G57MC2. Chipset ini dibangun di atas fabrikasi 7nm. Jika mengacu pada benchmarking Antutu, Poco M3 Pro 5G melalui Antutu versi 8 bisa menghasilkan skor mencapai 324 ribuan poin. Dalam game PUBG Mobile, Poco M3 Pro 5G bisa menghasilkan setting grafis maksimal di Smooth Ultra. Sedangkan Realme 8 5G sama, persis. Ya sudah, tak perlu berlama-lama. Untuk urusan dapur pacu, keduanya seimbang. 5. Kamera Poco M3 Pro 5G dibekali 3 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama 48MP berbakal sensor Sony IMX582, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Di bagian depan terdapat lensa tunggal dengan resolusi 8MP. Perbedaan yang cukup tipis, tapi kita bisa melihat dengan jelas spesifikasi kamera Realme 8 5G di atas kertas, lebih unggul dari Poco M3 Pro 5G. Pemenang di sektor kamera, Realme 8 5G. 6. Memory Poco M3 Pro 5G diluncurkan dalam 2 varian memori, yakni RAM 4GB dengan internal storage 64GB, RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Poco M3 Pro 5G dibekali dengan slot hybrid yang dapat diperluas menggunakan microSD. Sedangkan Realme 8 5G hanya diluncurkan dalam 1 varian memori saja, yakni RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Realme 8 5G dibekali dengan triple slot SIM tray yang dapat diperluas menggunakan microSD. Untuk urusan memori, Realme 8 5G memiliki 2 keunggulan. Yang pertama, RAM-nya lebih besar dibanding varian tertinggi Poco M3 Pro 5G. Kedua, slot dedicated selalu memiliki keuntungan lebih dibanding slot hybrid. Ya, meskipun teknologi memori milik Poco M3 Pro 5G satu langkah lebih unggul dari milik Realme 8 5G dengan UFS 2.2-nya. Namun menurut kami, surplus kapasitas dan slot memori perannya lebih krusial khususnya bagi para pengguna di Indonesia. Jadi untuk urusan memori, Realme 8 5G lebih layak menjadi pemenang. 7. Harga Poco M3 Pro 5G varian 4x64GB dijual dengan harga senilai Rp 2.599.000. Dan varian 6x128GB diluncurkan dengan harga mulai dari Rp 2.899.000. Sedangkan Realme 8 5G bisa didapatkan di pasar online dengan harga mulai dari Rp 2.985.000. Berdasarkan beberapa sektor yang sudah dibahas, Huh, akhirnya kita kembali menemukan rivalitas yang belakangan ini sudah mulai pudar. Xiaomi dan Realme itu seharusnya begini, bikin sakit kepala kalau dibandingkan. Ya, sebagai generasi awal di era 5G, keduanya cukup sukses memberikan kesan yang kuat sesuai karakter masing-masing. Dan jujur saja, versus kali ini cukup ketat. Namun, kami bisa melihat ada beberapa keunggulan yang sepertinya membuat angin kemenangan berhembus ke salah satu petarung. Realme 8 5G lebih unggul di sektor kamera selfie dan memori. Jika mengacu pada harga, keduanya juga bisa dikatakan seimbang. Jadi, pada versus kali ini, pemenangnya adalah Realme 8 5G. Itulah video perbandingan Poco M3 Pro 5G versus Realme 8 5G versi Gossip Techno. Jika ada teman-teman yang ingin request 2 ponsel untuk dibandingkan dengan format seperti ini, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno Terima kasih. Terima kasih.